Al-Fatihah Kau muslimin rahimahumullah dan para muhibin gusbaha yang saya cintai Seperti biasa nih para muhibin gusbaha saya mau curhat saja Kira-kira curhatannya begini nih Ini fakta ya fenomena Bahwa banyak sekali pengajian-pengajian gusbaha Ceramah-ceramah gusbaha yang di-upload ke media sosial Baik itu Youtube Baik itu Facebook Baik itu IG dan medsos-medsos lainnya Itu baik apa tidak? Baik Siapa bilang nggak baik Karena apa? Makin banyak pemikiran-pemikiran gusbaha Pengajian-pengajian gusbaha Bisa diakses oleh umat Islam Betul? Betul Nah persoalannya Para penguploadnya ini Muhibin-muhibin gusbaha Yang meng-upload video-video gusbaha itu Ada yang meng-upload versi originalnya Ada yang re-upload video original tersebut Dan ada yang hasil re-uploadnya lagi Sehingga kemudian kita itu para muhibin gusbaha Tidak bisa lagi membedakan Mana video yang original Yang pertama kali di-upload Malah yang sudah re-upload Malah yang sudah re-upload Baik atau tidak? Baik menurut saya Lalu buruknya di mana? Nggak ada buruknya Cuma saya pengen curhat saja Begini diantaranya satu Para muhibin gusbaha Kita ini para muhibin gusbaha Itu yang kepengen nonton Ceramah gusbaha Itu bukan semuanya orang-orang kaya Bukan semuanya orang-orang yang punya Kuota banyak Tetapi kadang ada Orang-orang yang hanya punya duit Seribu dua ribu Punya uang sepuluh ribu Dua puluh ribu Beli kuota Hanya kepengen dengerin Ceramah gusbaha Ingat itu Tetapi sayangnya ketika kemudian login ke youtube Misalnya klik video gusbaha Misalnya Eh ternyata Yang dia dapat Itu merupakan video gusbaha Yang sudah pernah dia dengarkan Gara-gara tube mailnya diganti Gara-gara judulnya diganti Gara-gara di re-upload Baik yang re-uploadnya itu Lillahitangala Maupun yang re-uploadnya Lil Rupiah Atau Lil Fulus Gak tahu Tetapi karena hal tersebut Itulah Orang yang punya uang pas-pasan Untuk membeli kuota Karena kepengen dengerin ceramah gusbaha Dia harus mendengarkan Ceramah gusbaha Yang pernah dia dengarkan Berkali-kali Dia klik tutup lagi Pindah channel lagi Tube mailnya udah beda lagi Dia denger lagi Ceramah yang sudah kita dengarkan lagi Nah Kalau begitu gimana Kira-kira Ini orang yang re-upload video Kira-kira gimana nih Termasuk orang yang zolim Terhadap yang kepingin ngaji gusbaha Atau tidak Walau aklam Seperti pendapat gue kan Setelah walau aklam Mau dikatakan zolim Siapa tahu tujuan orang Tadi itu Mere-upload Itu memang benar-benar ikhlas Dan untuk berda' Berda'wah Tidak dikatakan zolim Faktanya ada orang yang terzolimi Seperti itu tadi Iya kan? Iya Itu satu Yang kedua Yang apa yang saya curhat Paramhebin gusbaha Ini faktanya ya Coba kita cek Kalau kita cek Video-video Ceramah gusbaha Yang berseliweran Baik di Youtube Baik di Facebook Baik di IG Di Twitter Di mana-mana itu Sebagian besar Kalau tidak Saya katakan seluruhnya Itu merupakan Ceramah asli gusbaha Maksudnya asli Gimana? Merupakan Pengajian gusbaha Itu benar apa salah? Benar Baik atau tidak? Baik Artinya Kita langsung Mendengarkan Apa yang didahukan gusbaha Kita langsung Mendengarkan Kata-kata gusbaha Tanpa Perantara Baik atau tidak? Baik Nah lalu masalahnya apa? Tidak ada Cuma masalahnya Bos Cuma masalahnya Menghibin gusbaha Yang melakukan Harta Itu sudah sangat banyak Oke maksudnya begini Contoh Ketika gusbaha Mengadakan Ceramah Mengadakan Pengajian Coba anda Bayangkan Di sana ada Ratusan orang Ada ribuan orang Mungkin puluhan ribu orang Yang masing-masing pegang HP Masing-masing pegang Kamera Masing-masing pegang Gadget Merekan Ceramah Gusbaha Nah dari puluhan Dari ratusan Kamera Itu semua Dia upload Ke Youtube Ke Facebook Ke IG Semuanya sama Isinya Kira-kira Kalau sudah kayak gitu Bikin Mas Lahat Atau Mas Dorot Oh enggak Ini cari jawaban sendiri-sendiri Nah Oleh karena itu Perlu ada Kebijaksanaan Dari para Muhib bin Gusbaha Maksudnya begini Sudahlah Yang mengupload Video-video Asli Gusbaha Itu Orang-orang lingkaran Satu Ring satu Aja misalnya Maksudnya Ring satu Kita pahamlah Misalnya ada channel A channel B channel Saya fasih Kalau suruh menyebutkan Kira-kira mana Orang ring satu Gusbaha Yang mengupload Pak Aja Udah Misalnya ada Sepuluh channel Dua puluh channel Itu udah cukup Yang sisanya Dia enggak usah Enggak usah Dalam artian Yaitu Untuk Meminimalisir Seperti yang saya bilang Tadi itu Ada ratusan Ada ribuan orang Yang mengupload Video yang sama Baik Baik Benar Benar Tetapi Harus juga Dipertimbangkan Nasib Orang-orang yang Tadi Kuotanya Minim itu Iya kan Iya Jadi istilah kata itu Biarlah Yang mengupload Video-video Original Gusbaha itu Orang-orang Ring satu Enggak usah Yang mendownload Lalu mengre-upload Lagi Kalau memang Tujuannya Semata-mata Hanya cari duit Saya Pira Sebaiknya Jangan deh Karena apa Nanti kan Baik Tapi harus ada Ingat Ada dalil Yang Ingat Ada yang Tujuannya Da'wah Ada yang Tujuannya Kita jadi ingat Hadis niat Itu kan Hadis niat Itu kan Ada satu Peristiwa Yang namanya Hijrah Perpindahan Penduduk Dari Mekah Ke Madinah Satu Peristiwa Yang sama Tetapi Memiliki Tiga Hukum Yang satu Dihukumi Mengikuti Allah dan Rasulnya Insya Allah Baik Yang kedua Dihukumi Karena Mau mencari Duniawi Ini juga Insya Allah Baik Kalau Denawinya Yang halal Yang ketiga Dihukumi Karena Mencari Wanita Ini juga Baik Kalau Wanitanya Tujuannya Juga Baik Maksudnya Yang saya katakan Iya Ada Satu Peristiwa Yang namanya Mengupload Video Busbah Ke Internet Itu kan Satu Peristiwa Tetapi Ada Tiga Hukum Ada Tiga Jenis Orang Ini Jenis Orang Yang pertama Karena Memang Benar-benar Lillahi Warasuli Kepengen Menyebarkan Pemikiran Busbah Kepengen Menyebarkan Agama Islam Ini top Market Tetapi Yang kedua Ada Orang-orang Yang mengupload Cerama Busbah Tujuannya Hanya Semata-mata Cari Uang Dari Iklan Youtube Misalnya Atau Cari Popularitas Misalnya Ini Perlu Hati-hati Perlu Menata Niatnya Kembali Niatnya Perlu Ditata Dampak Dari apa Yang dia Lakukan Mengupload Video Gusbah Juga harus Diperhatikan Kira-kira Positif Atau negatif Dan Yang ketiga Ada Ada orang-orang Yang mengupload Video Busbah Dengan Tujuan Kalau Mengambil Pajar Dari Itu Tujuannya Mencari Wanita Ini Ini harus Berpikir Kembali Apa Manfaatnya Bagi dirinya Dan Apa Dampaknya Bagi Umat Saya Tidak Menyalahkan Siapa Mari kita Berpikir Kembali Itu Satu Fase Kelompok Muhib Bin Gusbah Yang Mengupload Video Gusbah Yang Mengupload Cerama Gusbah Apa Adanya Tanpa Editing Tanpa Tambahan Tanpa Mengurangi Ibarat Ilmu Itu Ilmu Hadis Ibarat Pada Kontek Ilmu Itu Ibaratnya Kelompok Imam Bukhari Itu kan Yang Mendokumentasikan Hadis Apa Adanya Kelompok Imam Musli Mendokumentasikan Apa Itu Kutubusita Kutubusita Ya Istilahnya Untuk Urusan Tahap Pertama Ini Selesailah Silahkan Dicek Itu ya Nah Setelah ini Kita Mau Berpikir Kita Mau Menjadi Kelompok Yang Pertama Ini Yang Mengupload Video Gusbah Apa Adanya Atau Mau Menjadi Kelompok Kedua Nah Kelompok Kedua Ini Adalah Orang-orang Yang Mengupload Pemikiran Gusbah Tidak Secara Langsung Misalnya Ini Gambaran Dulu Kayak Gini Kalau Disiplin Ilmu Itu ada Imam Syafiq Ini Imam Syafiq Ini Ulama Yang Tidak Hanya Menyebarkan Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tetapi Ulama Yang Dia Mengomentari Hadis Mentah Hid Hadis Lalu Mengolahnya Menjadi Suatu Disiplin Ilmu Dan Menyebarkannya Yaitu Ilmu Fikih Begitu Dalam Konteks Gusbah Harus Ada Orang-orang Yang Ahli Fikih Misalnya Ada Orang-orang Yang Mentah Cerama Gusbah Mengolah Cerama Gusbah Lalu Dia Membuat Suatu Cerama Ulang Yang Istinya Pemikiran Gusbah Jadi Kalau Tadi Kita Level Pertama Membicahkan Ulama Ahli Hadis Ini Itibarnya Ini Level Yang Kedua Kita Membicahkan Ulama Ahli Fikih Jadi Kita Mengupload Video Gusbah Misalnya Hanya Mengutip Saja Misalnya Gusbah Dawuh Gusbah Dawuh Misalnya ABC Kemudian Kita Berdasarkan Pendapat Gusbah Tersebut Menjelaskan Oh Mensyarah Israhnya Jadi Kita Menjadi Pensyarah Cerama Gusbah Benerjemah Cerama Gusbah Bentah Cerama Gusbah Sehingga Nanti Pemikiran Pemikiran Gusbah Akan Berkembang Dia Akan Bertahan Dari Jaman Ke Jaman Faham Maksudnya Ya Ini Level Yang Kedua Jadi Contoh Ini Saya Lakukan Meskipun Saya Bukan Ahlinya Saya Fokus Pada Cerama Gusbah Kitab Hikam Saya Dengarkan Cerama Gusbah Ketika Ngaji Kitab Hikam Setelah Saya Paham Sepaham Paham Sekemampuan Saya Kemudian Saya upload Saya Kutip Pemikiran Gusbah Ya Mungkin Istirahkata Sedetik Dua detik Semenit Dua menit Kemudian Saya Terangkan Menurut Pemahaman Saya Sehingga Nanti Di kemudian Hari Akan Ada Peneliti Peneliti Pemikiran Gusbah Di Pemikiran Gusbah Menurut Channel Badruddin Moksin Misalnya Pemikiran Gusbah Menurut Channel Moksin Misalnya Pemikiran Gusbah Menurut Channel Badruddin Terus Seperti itu Pemikiran Gusbah Menurut Pemikiran Badruddin Bin Moksin Terus Nah itu pada Level kedua Nah ini Kalau level pertama Itu sepertinya Sudah terlalu Banyak Kita harus Ke level Yang kedua Itu menjadi Orang-orang Yang menjelaskan Pemikiran Gusbah Pemahaman Gusbah Kemudian menguploadnya Ke media sosial Coba anda cek Berapa Banyak Channel-channel Yang Dator Seperti channel Saya Khusus Untuk Tentang Gusbah Karena dari Awal Dari awal Saya itu Tidak ingin Mengupload Cerama Gusbah Apa adanya Satu Karena Sudah Banyak Yang Melakukannya Yang Kedua Takut Melanggar Hak Cipta Yang Ketiga Karena Tidak ada Ijin Dari Gusbah Langsung Yang Keempat Takut Tidak Barokah Dan Yang Kelima Lain Lain Itu Dia Alasan Kenapa Seseorang Sebaiknya Tidak Mengupload Cerama Gusbah Secara Langsung Nah Ketika Lima Alasan Ini Kemudian Masuk Ke Otak Saya Maka Timbullah Disini Seperti Kategori Gusbah Menjawab Artinya Yaitu Bahwa Solusi Solusi Yang Diberikan Gusbah Saya Terangkan Ulang Seperti Termuncul Tafsir Gusbah Artinya Menjelaskan Penafsiran Penafsiran Gusbah Terhadap Ayat Suci Al-Quran Terhadap Suatu Kejadian Dengan Kata-kata Saya Itu peluangnya Begitu Bapak Ibu Sekalian Para Ibin Gusbah Cobalah Misalnya Tafsir Gusbah Yang Isinya Menjelaskan Penafsiran Penafsiran Gusbah Tentang Ayat Al-Quran Yang Dijelaskan Dengan Kata-kata Anda Misalnya Begitu Kemudian Ngaji Hikam Gusbah Maksudnya Adalah Menjelaskan Pemikiran Pemikiran Gusbah Tentang Kitab Hikam Dengan Kata-kata Itu Pada level Kedua Pada level Yang ketiga Tentu Ada Istilah Itu Kalau Dalam Ulama Pemikiran 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.